Intro Halo Rauners, kembali lagi di program kesayangan kita Raun Sumbar, Jelajah Alam, Minangkabau Kali ini bersama saya, Torik Muhammad Yang akan menemani Rauners di episode yang paling keren ini Tidak banyak basa basi, langsung saja Kita gas 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 Helam, Woy Helam Oke Rauners, kali ini kita sudah memasuki area pantai air manis Tetap ikuti jejak saya Kalau kalian ingin tahu apa saja yang ada di dalam pantai air manis ini Let's go Let's go Oke, Ronners, di belakang saya dapat kita lihat penampakan keindahan alam pantai air manis ini. Bila lihat, karena kita sudah berada di pantai, sepertinya saya salah kostum ya, Ronners. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, saya sedikit ingin melihatkan sulap yang sangat spektakuler. Oke, Ronners, saya sudah mengganti kostum saya, berhubung. Saya sudah ganti kostum, langsung saja kita jelajahi pantai air manis ini. Let's go! Pantai air manis adalah pantai yang terletak kurang lebih 10 km ke selatan dari pusat kota Padang. Letaknya berada di belakang gunung Padang atau tepatnya di kecamatan Padang Selatan, kota Padang. Pantai ini merupakan salah satu tujuan wisata populer yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, terutama pada musim liburan sekolah atau lebaran. Untuk masuk ke pantai air manis ini, kita perlu mengeluarkan uang sebesar Rp25.000. Oke, Ronners, bagi Ronners yang bermain ke sini, kalau capek berjalan, di sini juga menyediakan ada beca pantai, ada ATV. Langsung saja kita cari abang-abang yang menyediakan mobil rental ATV lah kan, kita tanya ya, let's go! Halo Bang! Halo, selamat sore! Apa kabar? Sehat Bang! Bang, apa kabar nih? Oh, baik! Ini Bang, kan di sini juga menyediakan mobil ATV itu ya Bang? Ya, ada. Buat di rental, buat orang-orang pengunjung yang datang ke air pantai air manis boleh memakai ini dengan harga yang standar. Oh, kalau boleh tahu, sejak kapan nih Bang ada mobil ATV ini di sini Bang? Kalau motornya ATV ini sudah adanya tahun 2018. Oh, tahun 2018 sudah cukup lama ya Ronners, sekitar 2-4 tahun lah ya? Iya. Kalau mau memakai jasa ini, gimana cara itu Bang? Itungannya per jam. Per jam ya Bang? Kalau kita rental ini per jamnya Rp100.000. Tapi kalau di bawah ada diskonnya juga, ada dikasih 2 jam Rp150.000, ada Rp100.000. Oke Ronners, jadi harga normal lah itu Bang? Harga normalnya Rp100 per jam. Rp100 per jam, jadi tetapi kita dapat mendiskon, mengkorting lah harganya ya Bang? Harga kita sama kita lah kan? Kalau kita makanya 2 jam bisa jadi Rp150.000. Kalau kita makanya 2 jam, lebih dari 1 jam lah, kita dapat potongan harga. Dan yang intinya itu tidak memakan kantong lah kan? Bagi kita, tidak terlalu mahal lah untuk kita menyewa mobil ATV ini. Oke Bang, sekian. Terima kasih ya Bang. Iya, sama-sama. Air manis atau dalam dialek Minang disebut Ayamanih, merupakan sebuah pantai dengan garis pantai yang lebar, kontur yang landai, dan berpasir coklat keputihan. Pantai ini dikenal dengan ombaknya, serta memiliki panorama yang indah di sisi utaranya. Di ujung utara pantai ini, kita bisa melihat gundukan Gunung Padang dari kejauhan. Di samping itu, terdapat 2 pulau kecil, yaitu pulau pisang kecil atau pisang ketek, dan pisang besar atau pisang gadang yang berjarak tak seberapa jauh dari pantai ini. Jadi sebenarnya, Rauners, di ujung sana itu terdapat Batu Malin Kundang, salah satu cerita legenda yang ada di Sumatera Barat. Dikarenakan air sedang pasang, kita tidak dapat ke situ. Mungkin di episode-episode selanjutnya, kita akan eksplor bagaimana Batu Malin Kundang itu. Mungkin sampai di sini dulu, saya menemani Rauners di episode kali ini. Jangan lupa, tetap saksikan program favorit kita, Raun Sumbar, di channel Youtube DKTV, Win Imam Bonjol Padang. Saya Torik Muhammad, pamit undur diri. Raun Sumbar, Jelajah Alam, Minangkabau!